Penyusaha mantan Bupati Temanggung, Toto Ari Wibowo yang merupakan burunan terpidana korupsi berhasil ditangkap di Penompen, Kamboja. Toto difonis bersalah dalam kasus korupsi dana bantuan pendidikan putra putri DPRD oleh pengadilan Tipikor, Semarang. Terpidana Toto yang berada di Kamboja untuk melarikan diri selama 4 tahun berhasil ditangkap BIN, bekerjasama dengan aparat Kamboja. Ia tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jumat malam, Toto langsung dibawa petugas kejaksaan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Toto merupakan terpidana kasus korupsi dana pendidikan putra putri DPRD, di mana Toto sebagai Bupati Temanggung telah mengesahkan anggaran pendidikan sebesar 1,8 miliar rupiah, dan dana tersebut selanjutnya dibagikan kepada 43 anggota DPRD. Toto difonis tujuh tahun penjara oleh pengadilan Tipikor, Semarang pada tahun 2010. Pembawaan kembali pelaku kejahatan ekonomi yang lari ke luar negeri khususnya di Kamboja adalah sudah lama direncanakan oleh pemerintah dalam hal ini dari mulai bulan Agustus untuk melakukan penguatan kepada tim yang sudah ada selama ini, yang sudah berlaku sebelumnya. Kami, BIN, beserta anggota kejahatung, intens selama kurang lebih satu minggu ini secara berturut-turut untuk menganalisa posisi sasaran, dan setelah itu maka diberitahukan kepada Bapak Duta Besar. Duta Besar berkoordinasi dengan Kepolisian, Kemudian BIN berkoordinasi dengan Direktur Kamboja Intelligence Research and Diploman sehingga bisa kita bawa yang bersangkutan dalam tempoh hanya boleh dikatakan satu hari.